Terkuak fakta, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang diduga pelaku terekam kamera saat melakukan aksinya. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum terungkap hingga sekarang sudah berjalan lebih satu bulan. Puluhan saksi diajukan, tes kebohongan dilakukan, tapi hasilnya masih nihil. Salah satu sumber Aiman menyebutkan kasus ini bisa jadi kembali ke nol. Mulai dari awal penyelidikan kembali, sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada penetapan tersangka. Tampaknya memang seperti kasus pembunuhan biasa, tapi belum ditemukan satu pun bukti. Tak ada sidik jarit ditinggal, padahal kuat dugaan pelakunya tidak sendirian. Diduga butuh waktu 6 jam untuk menghabisi 2 korban dan menyimpan mayatnya di bagasi mobil Alphard. Kejadian diperkirakan malam hari saat pembunuh rumah sedang tidur. Pelaku bahkan sempat memadikan kedua jenazah, entah apa maksudnya. Tak ada satu pun jejak terlihat. Jejak sendal telepon, seluler juga tidak terlihat. Bisa jadi pelaku paham betul bagaimana menghindar jejak yang bakal mengarah pada jurinya. Dalam kasus ini, Tuti Suhartini, putri bungsunya Amalia Mustika Ratu yang biasa dibanggil Amel ditemukan tewas mengenaskan. Jaset mereka di bagasi mobil milik keluarga pada pagi hari. Awalnya, polisi menduga pelakunya adalah orang dekat sebab tidak ditemukan jejak-jejak perakukan. Tidak ada barang hilang kecuali satu ponsel milik Amel. Ini juga jadi pertanyaan, kenapa hanya ponsel Amel yang hilang? Apakah karena Amel sempat memergoki aksi para pelaku dan merekamnya? Entahlah. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!